Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2021 di halaman Kanwil Kementerian Agama Jambi, Senin 3 Januari 2021. Dalam momentum tersebut, Haris mengatakan salah satu kunci terciptanya kerukunan antaragama adalah toleransi. Dirinya juga mengimbau masyarakat Jambi untuk terus menjaga kerukunan tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri sekaligus menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bakti Kementerian Agama tahun 2022 yang dikelar di kantor wilayah Kementerian Agama Jambi dengan mengangkat tema transformasi layanan umat. Dalam momentum peringatan Hari Bakti Kementerian Agama ke-76 yang dikelar di Kanwil Kementerian Agama Jambi itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyebutkan, salah satu terciptanya kerukunan antaragama di Jambi adalah besarnya rasa toleransi setiap warga. Menurut Haris, toleransi bisa diimplementasikan dengan silaturahim, saling mengunjungi dan saling mendoakan, apalagi di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Terciptanya kerukunan agama di Jambi menurut Haris menjadi salah satu indikator Jambi menduduki peringkat 4 provinsi se-Indonesia yang paling bahagia. Kenapa? Ini semua termasuk indikator kebahagiaan sebetulnya. Apa yang hari ini kita lakukan itu adalah termasuk indikator kebahagiaan. Jadi kalau indikator kebahagiaan Jambi itu, dalamnya adalah keagamaannya luar-luar biasa. Penduduknya saling menghormati. Ya, maka itulah juga termasuk salah satu unsur yang membuat Jambi itu kebahagiaan indikator kebahagiaan nasional itu. Ya, dalamnya ada agamaannya. Haris menambahkan dalam memperingati Hari Amal Bakti ke-76, sangat memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana fungsi kementerian agama sangat strategis karena membina umat dan mengatur umat dengan baik. Sebab itu, hidup rukun beragama juga membantu arah pembangunan daerah yang juga lebih baik.